Membantu proses mencapai kemenangan. Kemenangan pilkada tolok ukurnya adalah perolehan suara TPS sehingga fokuskan pada pergerakan mencapai suara tiap TPS sesuai target agar mencapai kemenangan dan lakukan pengawalan suara dengan sistem saksi TPS yang tepat. Berikut ini sistem pilkada yang menerapkan basis manajemen pemenangan yang tertarget ke basis suara TPS sehingga pemenangan pilkada memiliki parameter yang terukur. Dan dilengkapi manajemen tim pemenangan dari tingkat kabupaten kota hingga tim pemenangan kecamatan, tim pemenangan tingkat kelurahan dan desa-desa, tim pemenangan tingkat RT sampai tingkat TPS. Tujuan utama sistem ini adalah memastikan target pemenangan suara TPS. Dan sistem ini akan menerapkan validasi dukungan untuk meng-cross-check kebenaran dukungan. Sistem ini juga dilengkapi manajemen tim dari koordinator kecamatan, kelurahan, desa hingga koordinator pemenangan TPS. Sistem ini dapat dijalankan dengan menggunakan handphone Android atau smartphone di lapangan sehingga memberi kemudahan bagi tim pemenangan dan relawan nantinya adalah membantu kemenangan pasangan calon. Yang akan dimenangkan, setiap user akan memiliki password masing-masing dan hanya dapat melihat data sesuai tugasnya dan fungsinya saja. Masing-masing personil akan memiliki tugasnya sendiri-sendiri sesuai jenjang hirarkinya di tim pemenangan. Sistem ini sudah dilengkapi GPS location sehingga membantu koordinasi di wilayah pilkada yang luas dan berguna bagi pengecekan posisi saksi TPS nantinya. Apakah saksi sudah ada di TPS tempatnya bertugas atau belum? Akan termonitor di sistem ini, sehingga dapat mengantisipasi kealpaan saksi jika ada yang berhalangan hadir di TPS saat hari pencoblosan. Sistem ini juga dilengkapi dengan real count yang melaporkan tiap detik perolehan suara semua pasangan calon di semua TPS. Memiliki sistem tabulasi perolehan suara dan grafik real count. Melaporkan juga jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah di setiap TPS. Real count dapat dilihat secara keseluruhan atau berdasarkan kabupaten kota, atau berdasarkan kecamatan, kelurahan dan desa. Untuk membantu pemenangan suara TPS, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur manajemen door-to-door campaign. Sehingga tim pemenangan tingkat kelurahan dan desa dapat menggunakannya saat akan melakukan kegiatan door-to-door campaign di wilayah kelurahan atau desa mereka masing-masing. Setiap data calon suara yang di-inputkan akan secara otomatis divalidasikan dengan daftar pemilih tetap DPT, sesuai kelurahan atau desa masing-masing yang sudah direkam di sistem ini nantinya. Data juga akan didistribusikan secara otomatis berdasarkan TPS. Selain fitur door-to-door campaign, sistem ini juga dilengkapi fitur manajemen logistik yang berguna bagi mengefektifkan pengelolaan logistik kampanye paslon pilkada. Sehingga akan membantu efisiensi biaya dan kerapian. Selain itu terdapat pula fitur manajemen isu. Fitur ini berguna bagi membantu bidang advokasi hukum dan bidang media dalam merekap dan mengelompokkan jenis isu yang berkembang di Facebook, Twitter, di internet, online news dan sebagainya, sehingga memudahkan proses tindak lanjut tiap isu yang berkembang. Misalnya isu black campaign di Facebook dapat direkam dengan baik akun pelakunya dan kontennya. Sehingga memudahkan proses penegakan hukum nantinya di bidang advokasi hukum. Selain itu tersedia pula fitur pengelompokan data calon suara berdasarkan TPS, pengelompokan calon suara berdasarkan komunitas pendukung, berdasarkan ormas dan sebagainya. Yang semuanya akan terfokus dan terdistribusi pada basis calon suara tiap TPS. Dari pengalaman kami menghandle pilkada, sistem ini terbukti mampu meningkatkan potensi pemenangan pilkada karena ada potensi pendulangan suara yang real dilakukan by database target BTPS yang memiliki parameter yang terukur. Selain adanya pengaruh suara dari kampanye pasangan calon dan partai pendukungnya, sistem ini dapat memperkuat SOP pemenangan yang sudah dicanangkan sehingga lebih memperkuat manajemen pemenangan nantinya. Lebih melengkapi dan menyempurnakan upaya pemenangan karena adanya penebalan pendulangan suara yang real berbasis TPS ini. Untuk pengadaan tingkat provinsi dibutuhkan waktu 1-2 minggu untuk persiapan sistem dan setelah itu dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan untuk admin dan user. Kami akan memberikan pelatihan untuk tim pemenangan tingkat kabupaten-kota, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan dan desa, hingga tingkat relawan TPS dan saksi TPS. Pelatihan akan menganut sistem TOT sehingga personil yang ditraining diharapkan mampu melatih rekannya yang lain. Sistem ini mudah dijalankan dan aman secara data, karena sudah diproteksi dengan security sistem yang baik. Demikian informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0821 2220 11505. Kami memberikan layanan untuk Pilkada Provinsi hingga Pilkada Kabupaten dan Kota. Salam Pilkada 2020, Inkrenusa Jakarta.